Saat ini, Menteri Terbaik Dunia versi negara pemberi hutangan sedang dalam masalah besar. 349 triliun rupiahnya masih dilindungi politikus, terutama politikus dari parpol, yang membuat anak muda Indonesia tidak jadi bermain di piala dunia usia 20 tahun. Yang tadinya anak muda mau jualan dirinya ke pelatih dan klub asing dunia, mendadak gak bisa tampil. Bahkan banyak lagi larangan FIFA yang membuat peran sepak bola Indonesia jadi tetap kelas kampung, karena dihukum lama, tak boleh main di pentas dunia. Memang aneh jaman reformasi ini, undang-undang yang membuat rakyat lebih baik lama sekali lahirnya, atau diciptakannya lama, tapi kalau undang-undang untuk keuntungan segelintir manusia elit di atas, dan keuntungan asing, cepatnya bukan main. Kembali ke triliunan rupiah. 349 triliun rupiah itu bukan lagi sebuah megakorupsi di rezim ini. Ini adalah rekor dalam periode tujuh presiden. 349 triliun money laundering merupakan era korupsi, bukan megakorupsi lagi. Ini adalah the base of the base korupsi, core of the core-nya korupsi, yang kemudian dengan pedenya dilindungi secara berjamaah oleh politikus. Dan ada 460-an nama katanya dalam 349 triliun rupiah itu yang tersangkut. Bayangkan, ada yang mendapatkan 1 triliun rupiah pastinya kan? Coba kita hitung. Kalau setahun dia dapat 5% aja dari uang yang dia bungakan, ini nilainya 50 miliar setahun atau 4,1 miliar sebulan. Kita bayangkan ya, dalam 1 bulan dia kalau tidak bisa menghabiskan uang 4,1 miliar, maka di awal bulan depannya dia dapat lagi 4,1 miliar. Lalu dia belanjakan lagi. Belum habis, datang lagi 4,1 miliar awal bulan depannya. Maklum, berangkatnya dulu karena dari orang nggak punya. Dapat 4,1 miliar sebulan harus dihabiskan. Bingung, kalau nggak habis numpuk lagi, bingung lagi. Coba bayangkan nasibnya, apa nggak stress tuh? Hidup tiap hari harus nghabisin uang, nggak habis-habis uangnya. Sudah dibelanjakan pol, gigi 5, rem, blong. Bulan depan datang lagi 4,1 miliar. Nggak sampai setahun belanja, capek banget hidupnya. Karena harus belanja, belanja, dan belanja. Bagi guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja, maka akan diberikan tunjangan profesi guru serta 50% tunjangan profesi dosen. Ini adalah penjelasan Menteri Keuangan Indonesia baru-baru ini. Komponen THR yang diberikan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Serta tunjangan kinerja per bulan sebesar 50%. Untuk instansi pemerintah daerah, paling banyak adalah 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan fiskal di daerah tersebut. Hal tersebut mengundang berbagai reaksi para warga net. Banyak salah kaprah terkait berita ini. Seperti yang dikutip dari komentar-komentar mereka. Seperti, kasihan ya para guru tugasnya paling berat, bayarannya paling sedikit. Ini adalah bahasa politik yang muter-muter, sehingga masyarakat sering gagal paham menerima informasi. Ini benar THR dipotong atau THR kena pajak yang bikin nambah sedikit uang yang didapat atau bagaimana sih? Memang banyak bahasa ambigu, punya banyak arti, namun kesannya satu. Pejabat terlihat benar dan tidak pernah salah di sisi jabatan. Saat ini, Menteri Terbaik Dunia versi negara pemberi hutangan sedang dalam masalah besar. 349 triliun rupiahnya masih dilindungi politikus, terutama politikus dari parpol yang membuat anak muda Indonesia tidak jadi bermain di piala dunia usia 20 tahun. Yang tadinya anak muda mau jualan dirinya ke pelatih dan klub asing dunia, mendadak nggak bisa tampil. Bahkan banyak lagi larangan FIFA yang membuat peran sepak bola Indonesia jadi tetap kelas kampung karena dihukum lama, tak boleh main di pentas dunia. Memang aneh zaman reformasi ini. Undang-undang yang membuat rakyat lebih baik lama sekali lahirnya atau diciptakannya lama. Tapi kalau undang-undang untuk keuntungan segelintir manusia elit di atas dan keuntungan asing, cepatnya bukan main. Kembali ke triliunan rupiah. 349 triliun rupiah itu bukan lagi sebuah megakorupsi di rezim ini. Ini adalah rekor dalam periode tujuh presiden. 349 triliun money laundering merupakan era korupsi, bukan megakorupsi lagi. Ini adalah the best of the best korupsi. Core of the core-nya korupsi yang kemudian dengan pedenya dilindungi secara berjamaah oleh politikus. Dan ada 460-an nama katanya dalam 349 triliun rupiah itu yang tersangkut. Bayangkan, ada yang mendapatkan 1 triliun rupiah pastinya kan? Coba kita hitung. Kalau setahun dia dapat 5% aja dari uang yang dia bungakan. Ini nilainya 50 miliar setahun atau 4,1 miliar sebulan. Kita bayangkan ya. Dalam satu bulan, dia kalau tidak bisa menghabiskan uang 4,1 miliar, maka di awal bulan depannya, dia dapat lagi 4,1 miliar. Lalu dia belanjakan lagi. Belum habis, datang lagi 4,1 miliar awal bulan depannya. Maklum, berangkatnya dulu karena dari orang nggak punya. Dapat 4,1 miliar sebulan, harus dihabiskan. Bingung. Kalau nggak habis, numpuk lagi. Bingung lagi. Coba bayangkan nasibnya. Apa nggak stres tuh? Hidup tiap hari, harus ngabisin uang. Nggak habis-habis uangnya. Sudah dibelanjakan pol, gigi lima, remblong. Bulan depan, datang lagi 4,1 miliar. Nggak sampai setahun belanja. Capek banget hidupnya. Karena harus belanja, belanja, dan belanja. Itu, kalau dibelah rata 1 triliunan loh. Bayangkan, kalau ternyata nggak rata, ada yang dapat 10 triliun. Dengan uang 10 triliun, kalau dibungain, setiap bulan dapat 40 miliar rupiah. Apa nggak lebih stres itu ngabisinnya? Untuk itu, semua mereka perlu perlindungan. Karena perlu perlindungan, maka harus ada uang perlindungan. Anggap ya, si Bosman ini salah satu yang dapat 10 triliun. Ya, mendingan bayar dah. 10 miliartan buat suara parpol untuk perlindungan bulanan deh. 10 miliar? Siapa aja? Politikus, media, buzzer. Bayar dah. 30 miliar sebulan sisanya. Juga gue sampai bego. Tiap bulan ngabisin duitnya juga bingung. Terus, daripada gue dioyak-oyak cuan gue yang 349 triliun, mending bayarin buzzer. Supaya rakyat fokus pada kadrun. Sama gagalnya piala dunia usia 20 di media dan medsos. Kan rakyat butuh hiburan. Hiburan yang rakyat suka adalah drama dan gosip. Mainkan terus di media. Supaya lupa sama 349 triliun ini. Dan kalau perlu, gue belah dikit cuan gue yang 30 miliar sebulan. Karena capek gak habis-habis, mending gue manfaatin untuk membangun opini perpanjangan masa jabatan 3 tahun sampai 2027. Gue buang dulu dah 30 miliar tan sampai beberapa bulan ke depan. Yang penting masyarakat jadi setuju perpanjangan masa jabatan. Dan gue dukung 100% buat IKN berkelanjutan. Soalnya, IKN yang akan jadi ibu kota Indonesia 17 Agustus 2024, tahun depan, bisa dibayangkan kalau Februari 2024 ada Pilpres. Dan Pilpres yang menang atau yang jadi adalah pejabat bukan dari yang orang sekarang. Bukan dari gengnya incumbent. Wah, bisa saat pelantikan 20 Oktober 2024 nanti, dia gak mau ngantor dan dia gak mau tinggal di IKN. Malah lebih mengerikan lagi. Sehari setelah dilantik tanggal 21 Oktober 2024, Presiden baru buat keputusan ibu kota balik ke Jakarta lagi. Lah, apa gak ambiar itu rencana besar IKN di pernajam itu? Bisa jadi kota hantu itu IKN. Bisa gawat dan gak boleh hal itu terjadi. Ini peluang buat gue. Gue harus dukung IKN. Gue harus dukung perpanjangan jabatan. Dan gue dukung koalisi incumbent. Tapi gue minta tolong di sisi lain dong. Lindungi yang 349 triliun gue ya. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.